Halo teman-teman semua, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu variable dan bagaimana cara membuat variable di dalam bahasa pemrograman DART pada video kali ini kita akan membahas tipe data tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data di dalam bahasa pemrograman DART setidaknya ada 3 tipe data dasar yang dimiliki yang pertama number yang kedua string dan yang ketiga boolean number adalah suatu tipe data yang mewakili literal memory di dalam bahasa pemrograman DART number memiliki 2 tipe yang pertama integer dan yang kedua double integer adalah suatu tipe data yang merepresentasikan bilangan bulat atau bilangan non pecahan sedangkan double adalah suatu tipe data yang merepresentasikan bilangan desimal ataupun non pecahan ataupun pecahan nah untuk membuat suatu variable yang memiliki tipe data integer teman-teman cukup memanggil keyword INT nah INT ini akan merepresentasikan tipe data integer setelah itu teman-teman beri nama nama variable nya sebagai contoh saya akan memberi nama variable nya dengan angka 1 nah setelah itu teman-teman isi dengan bilangan bulat nah apabila teman-teman mendefinisikan tipe data integer tetapi memasukkan nilainya itu pecahan ataupun bilangan desimal ini akan error kenapa? karena integer itu merepresentasikan bilangan bulat apabila teman-teman ingin membuat suatu variable yang memiliki nilai desimal ataupun pecahan teman-teman bisa menggunakan double nah contohnya seperti ini ini tidak akan error kenapa? karena double ini merepresentasikan bilangan desimal nah untuk tipe data yang kedua itu adalah string string adalah sekumpulan karakter yang membentuk kata atau kalimat nah untuk membuat suatu variable yang bertipekan data string teman-teman cukup memanggil keyword string setelah itu nama variabelnya nah untuk mengisi suatu variable yang bertipekan string teman-teman harus menggunakan petik ada petik entah itu petik 1 ataupun petik 2 nah setelah itu teman-teman bebas memisikan akupun itu contohnya saya akan menulis ini adalah tipe data string nah variable nama ini akan menghasilkan tipe data string dan yang terakhir adalah boolean boolean ini tipe data yang hanya memiliki dua nilai yaitu true atau false nah tipe data boolean ini akan sangat berguna ketika nanti teman-teman membuat conditional kenal atau if else seperti if else seperti itu nah untuk membuat suatu variable yang memiliki tipe data boolean teman-teman cukup memanggil keyword boolean setelah itu nama variabelnya nah contohnya seperti ini nah itu adalah tiga tipe data yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Dart di video selanjutnya kita akan membahas tentang operator di dalam bahasa pemrograman Dart ketika terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton